Halo semua, sebagian orang percaya bahwa daun singkong dapat menyebabkan darah tinggi. Oleh karena itu mereka tidak berani memakan sayuran daun singkong secara berlebihan bahkan terkadang mereka tidak mau memakannya sama sekali. Selain itu, penderita penyakit darah tinggi alias hipertensi juga dikatakan untuk tidak mengkonsumsi daun singkong karena ada kekhawatiran akan meningkatnya tekanan darah, sehingga akan memperparah kondisi hipertensi yang diderita. Dikutip dari halaman kontan.id, daun singkong mempunyai berbagai kandungan nutrisi seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin B6, vitamin C, magnesium, kalium, zat besi, zinc dan masih banyak lagi kandungan bermanfaat lainnya. Selain itu daun singkong juga memiliki kandungan kalori dan lemak yang tergolong rendah. Pada 100 gram daun singkong hanya terdapat kalori sebanyak 37 kakal, sedangkan kandungan lemaknya hanya terkandung sebanyak 1,9 gram saja. Dengan banyaknya kandungan nutrisi dan rendahnya kandungan kalori serta lemak pada daun singkong, maka daun singkong jika diolah dengan sehat dan dikonsumsi dalam jumlah yang wajar seharusnya tidak akan berpengaruh terhadap tekanan darah secara langsung, dan ini artinya, daun singkong tetap bisa dikonsumsi oleh penderita hipertensi tanpa perlu khawatir tensi darahnya akan naik. Namun daun singkong akan menyebabkan darah tinggi apabila diolah dengan cara yang salah, yaitu diolah dengan menggunakan santan dan dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Di balik efek samping daun singkong yang menyebabkan darah tinggi jika diolah dengan cara yang salah, faktanya daun singkong memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan dikarenakan daun singkong kaya akan nutrisi. Dikutip dari halaman gramedia.com, daun singkong jika diolah dengan cara yang tepat dan dikonsumsi dengan wajar, maka kita akan memperoleh manfaat seperti imunitas tubuh menjadi meningkat, nafsu makan akan bertambah, membantu mengobati penyakit rematik, membantu perkembangan janin pada ibu hamil, mengatasi diare, mengontrol berat badan, melancarkan pencernaan dan masih banyak lagi manfaat baik lainnya. Penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki kondisi kesehatan yang berbeda-beda, dan pengaruh makanan pada tekanan darah juga dapat bervariasi. Yang terbaik adalah selalu berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum membuat perubahan signifikan dalam penerapan pola makan, terutama jika kamu pengidap hipertensi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton!